Warga membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang menimpa puluhan tempat tinggal mereka di Jalan Pambaru Raya, Jakarta Pusat. Meski api sudah padam, namun hingga malam tadi listrik di lokasi kebakaran belum juga dinyalakan. Pasca kebakaran warga di Jalan Pambaru Raya di Bendungan Hilir, Jakarta membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Namun hingga selasa malam listrik belum juga dinyalakan meski api sudah padam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun polisi masih mendatak kerugian dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. 70 rumah di Jalan Pambaru Raya, kawasan Bendungan Hilir, Jakarta terbakar selasa sore. 12 pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api selama kurang lebih satu jam. Diduga api berasal dari salah satu rumah warga yang kosong karena ditinggal pulang kampung. Saat kebakaran terjadi, warga sedang terlelap tidur siang dan sebagian beraktivitas di luar rumah. Lagi tidur, anak saya turun dari atas, teriak-teriak. Kebakaran-kebakaran gitu. Terus saya lari, lari nyari ini. Nah ini dari sana, ini juga nangis juga. Nggak ada yang mau masuk lagi, awal lagi saya nggak boleh, api udah di ini, udah di atas. Kini warga berharap adanya bantuan dan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Kebakaran juga melanda puluhan rumah di permukiman padat penduduk di Batam, Kepulauan Riau. Kebakaran karena korsleting listrik dari salah satu rumah dan merambat ke rumah lainnya. Warga komplek bumi indah Jodoh Batam dikejutkan dengan kebakaran yang terjadi pada selasa siang. Sejumlah warga di sekitar lokasi panik dan berusaha menyelamatkan harta benda yang bertekatan dengan titik api. Karena kencangnya tiumpan angin dalam hitungan jam sebanyak 40 rumah hangus di lalap api. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Cepatnya api menjalar membuat warga tidak sempat menyelamatkan harta benda. Api baru bisa dikuasai dua jam kemudian setelah lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pemadam sempat terkendala banyaknya material bangunan yang mudah terbakar. Untuk sementara proses pemadam masih terus dilakukan dan untuk penyebab kebakaran nanti kami berkoordinasi lagi dengan timun nafis dari korestan untuk mengetahui penyebabnya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Namun saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, AINews melaporkan. Masih karena korsleting listrik, sebuah gudang mebel di Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Beruntung belasan pekerja yang berada di lokasi berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran hebat yang melanda gudang mebel di Jalan Raya Rejoso, Keraton di Desa Belandongan, Pasuruan, Jawa Timur terekam kamera warga. Kepulauan asap hitam dari kobaran api menghanguskan gudang sekaligus tempat pengrajin mebel jenis kayu jati ini. Dalam hitungan menit, seluruh mebel siap kirim hangus terbakar. Namun, 12 pekerja yang berada di dalam gudang dapat menyelamatkan diri. Karena kencangnya angin, petugas juga melakukan pembasahan di pinggir agar tidak menjalar ke permukiman. Api dikuasai dua jam kemudian setelah tiga mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kerugian mencapai 300 juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, AINews melaporkan. Dari kasus kebakaran, kita ke kasus kecelakaan di mana akibat bahan kendaraan yang letus, sebuah mobil menabrak pengendara motor di Jombang, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, pengendara motor terluka. Sebuah mobil menabrak motor dan pohon di Jalan Raya Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat mobil melaju incang dari Sidoarjo ke arah Jombang ini pecah ban dan sopir hilang kendali. Mobil berhenti saat menabrak pohon. Pengendara motor terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Jombang. Petugas segera mengevakuasi mobil untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, AINews melaporkan. Karena angin kencang, sebuah pohon di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, Tumbang. Nah, sepohon tumbang ini menimpa bus Transjakarta yang sedang melintas. Pasca angin kencang yang menerjang kawasan ibu kota selasa sore, menyebabkan sebuah pohon berukuran raksasa tumbang. Bahkan, pohon tersebut tumbang menimpa bus Transjakarta yang sedang melintas. Akibatnya, sejumlah bus Transjakarta yang menuju halte Ancol ini terpaksa berputar balik karena akses menuju halte terputus. Sejumlah penumpang bus bahkan terpaksa berjalan kaki karena untuk sementara halte tidak dapat beroperasi. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini karena saat kejadian bus dalam kondisi tidak berpenumpang. Petugas dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota datang ke lokasi untuk memotong batang-batang pohon ini. Sementara menunggu proses evakuasi, bus-bus Transjakarta lainnya terpaksa berhenti di depan jalan masuk halte. Dari Jakarta, Penderkur Biawan, Ainyis melaporkan. Kita ke informasi banjir. Pemirsa puluhan rumah di desa Seidua Hulu, Asahan Sumatera Utara ini masih terendam banjir. Tidak ada dapur umum. Warga juga memerlukan bantuan makanan dan tempat tinggal yang layak. Banjir masih merendam desa Seidua Hulu, Asahan Sumatera Utara. Banjir setinggi satu meter ini membuat puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi. Menurut salah satu warga, banjir telah merendam permukiman mereka selama lebih dari dua minggu. Hingga kini, belum ada dapur umum, persediaan bahan makanan pokok dan air bersih. Selain curah hujan yang tinggi, banjir di Seidua Hulu, Asahan ini juga terjadi lantaran tangguh jebol. Warga berharap pemerintah setempat sigap dalam penanganan banjir. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainews melaborkan. Jenazah Laskar FPI bernama Andi Oktiawan menjadi jenazah yang pertama keluar untuk disemayamkan di markas FPI di Petamburan. Aini semalam, segera kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!